Halo Sobat Besa, jumpa kembali dengan kami disini. Kali ini kita akan membahas tentang 5 pelengkung di Benteng Kraton, Yogyakarta. Disimak ya Sobat, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tonton loncengnya ya, biar kita lebih semangat membuat konten-konten menarik untuk Sobat BSA semuanya. Terdapat 5 gerbang dengan pintu melengkung sebagai sarana keluar masuk benteng. Di atas gerbang terdapat pelataran yang dinamakan panggung. Pintu gerbang benteng ini disebut pelengkung atau gapura panggung. Masing-masing pelengkung dilengkapi dengan 2 gardu jaga dan 4 buah pelongkangan sebagai tempat meriam. Pada tiap pelengkung terdapat jembatan gantung. Jembatan ini dapat ditarik ke atas ringgam melengkung tertutup, dan jalan masuk ke dalam benteng terhalang oleh jagang. Semula pelengkung-pelengkung ini terbuka dari jam 6 pagi sampai 6 sore. Jam buka ini kemudian dilonggarkan menjadi dari jam 5 pagi sampai jam 8 malam, ditandai dengan bunyi genderang dan trompet dari prajurit di kemantangan. Kelima pelengkung yang mengelilingi benteng itu adalah Pertama, Pelengkung Tarunasura atau pelengkung Wijilan di sebelah timur laut. Pelengkung ini juga sering disebut pelengkung Wijilan karena berada di daerah Wijilan, Kelurahan Panembahan, Kecamatan Kraton, Yogyakarta. Pelengkung Tarunasura terletak di sebelah timur alun-alun utara dan menjadi jalur utama lalu lintas kendaraan. Dinamakan Tarunasura karena dulu pintu ini berisikan prajurit-prajurit muda yang menjaganya. Pelengkung Tarunasura masih utuh bangunannya, walaupun tembok peteng di kiri dan kanannya sudah hilang dan berubah jadi pemukiman warga. Pelengkung Jagasura atau pelengkung asem di sebelah barat laut. Gerbang Jagasura terletak di sebelah barat alun-alun utara. Bentuknya pelengkung Jagasura sudah tak utuh lagi dan tinggal menyerupai gapura saja. Jagasura asal kata dari jaga berarti menjaga dan sura yang artinya pemberani. Jagasura berarti pasukan pemberani. Dahulu gerbang ini dijaga oleh pasukan-pasukan Mataram yang gagah dan tegas. Pelengkung Jagabaya atau pelengkung Taman Sari di sebelah barat. Gerbang ini terletak di sisi barat keraton Yogyakarta. Pelengkung ini juga sering disebut pelengkung Taman Sari karena letaknya yang berada di kawasan Taman Sari. Jagabaya berarti menjaga dari marah bahaya. Dalam bahasa Jawa, jaga berarti menjaga dan bahaya berarti bahaya. Kondisi pelengkung Jagabaya telah berubah dari bentuk aslinya dan kini hanya berupa gapura. Keempat Pelengkung Nirbaya atau pelengkung Gading di sebelah selatan. Berada di sebelah selatan alun-alun Kidul, Nirbaya berasal dari kata Nir yang berarti tidak ada dan bahaya berarti bahaya. Jika diterjemahkan dalam bahasa harfiah Jawa, maka Nirbaya berarti tidak ada bahaya yang mengancam. Konon, siapapun sultani yang tengah bertata dilarang untuk melintasi pelengkung Nirbaya ini selama hidupnya. Pasalnya, gerbang Nirbaya dijadikan pintu keluar bagi jenazah sultan saat hendak dimakamkan dan menuju ke Imogiri. Pelengkung Madyasura Kadak disebut juga sebagai pelengkung tambak baya terletak di sisi timur Kraton, Yogyakarta. Pelengkung Madyasura juga dikenal dengan pelengkung buntet alias tertutup. Pelengkung ini pernah mengalami pemugaran dan disulat menjadi kapura saat masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkuwono ke-8. Dari lima buah pelengkung, hanya tersisa dua yang masih utuh berbentuk gerbang pelengkung, yaitu pelengkung Tarunasura atau pelengkung Wijilan dan pelengkung Nirbaya atau pelengkung Gading. Bagaimana dengan info yang baru saja kami berikan kepada sobat-sobat semuanya? Jika kamu suka dengan video-video seperti ini, silakan komen di bawah ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman sobat-sobat semuanya. Tonton juga video populer dan terbaru yang sudah kami sediakan untuk sobat-sobat semuanya. Sampai ketemu lagi ya. Salam Sobat BSA, selalu sehat dan tetap semangat. Terima kasih telah menonton!